Oke, kembali lagi dengan saya, Ibn Sari Budin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi tips tentang bagaimana kita akan berbagian di saat wabah Corona atau COVID-19 ini nyerang. Yaitu kita akan berbagi tips bagaimana cara berpakaian dan bagaimana cara bertingkah laku. Yang pertama adalah kita menggunakan jaket dan celana panjang saat kita berpergian ke luar rumah. Oke, sudah kita menggunakan jaket, kita sudah menggunakan celana. Tips yang kedua adalah kita tidak menggunakan gelang ataupun aksesoris lain. Nah, ini masih ada gelang. Saya hilangkan dulu. Sudah tidak ada. Tips yang ketiga adalah kita menggunakan sarung tangan. Oke. Setelah kita menggunakan sarung tangan, tip yang keempat adalah menggunakan masker. Oke, setelah kita menggunakan masker, kita berjaga-jaga dengan membawa hand sanitizer. Nah, seperti ini. Jika kita sering bersentuhan dengan orang lain, tidaknya kita berjaga-jaga, kita ada hand sanitizer sendiri yang dibawa di tas atau di sapu celana atau sapu jaket. Tips yang keenam adalah kita tidak menggunakan transportasi umum. Jadi, kita membawa motor sendiri atau mungkin yang punya mobil kita membawa mobil sendiri, tidak di bis atau kalau di Jogja, ini adalah trans-Jogja. Terus, tips selanjutnya adalah kita jaga jarak dengan orang lain. Jadi, misalkan kita pergi, kita tetap harus jaga jarak minimal 1,5 meter sampai 2 meter. Dan jika kita bertransaksi, dimisalkan memakai non-tunai atau bukan uang tunai. Jadi, kita transfer saja atau kita pakai ATM atau debit yang bisa digunakan. Terus, tips selanjutnya adalah saat kita bersin atau kita batuk, Setidaknya kita tutupin dengan tangan ataupun dengan sikut agar tidak terkena orang lain. Baiknya, kalau kita kurang sehat, janganlah kebegian dulu. Baiknya, di rumah, jaga kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Oke, itu saja tips dari saya. Setidaknya bisa berguna bagi teman-teman dan bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.